Berkecimpung di dunia entertainment, presenter tampan Ananda Omes nampaknya semakin sibuk dengan jadwalnya saat ini. Terlebih lagi, pria kelahiran 21 Agustus 1986 ini baru saja membuka bisnis yang mengharuskannya meluangkan waktu lebih. Pekerjaan yang biasa syuting, termasuk juga apa namanya, kan habis buka toko, nah itu juga lebih banyak menghabiskan waktunya di situ sih. Jadi kerja, pulang ke toko, berangkat sebelum kerja, ke toko dulu baru berangkat, biasanya sekarang gitu, jadi banyak menghabiskan waktunya sih di situ. Tidak heran jika suami dari Dian Ayu ini cukup sulit untuk memberikan waktu kepada kedua anaknya. Walaupun begitu, ternyata pemilik nama lengkap Ananda Rusdiana ini mempunyai cara tersendiri dalam meluangkan waktu bersama anak. Iya, iya udah jarang banget ya, karena ya alhamdulillah karena pekerjaan tadi, ya walaupun kita ya berusaha semaksimalnya lah, mau gak mau pagi itu pasti selalu harus menyempatkan, se-ngantuk-ngantuknya. Main sama anak, sebelum berangkat, main dulu, minta izin tidur sejam dua jam, jadi tidurnya aja mungkin lebih dibagi-bagi aja. Lalu, adakah pembagian tugas dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak di saat Ome sibuk bekerja? Untungnya kan rumahnya masih agak dekat dengan lokasi-lokasi syuting, jadi masih bisa pulang ke rumah dulu, istirahat dulu, makan dulu, berangkat gitu. Jadi, sejauh ini begitu sih, dan kalau ngebagi waktu sama istri sih, karena memang si baby masih kecil, memang banyaknya Ayu yang mengurus, yang gak sendirian juga, walaupun kita gak pakai babysitter, memang ada mbak di rumah kan yang suka bantu-bantu, jadi pekerjaan rumah tangga sama mbak, Ayu ngurus anak-anak gitu.